Dengan tagline ini, Bantul makin mantul, makin mantap betul. Kita beri a close untuk Paruki Dikasar Bantul. Menuju 90 tahun, Paruki Sandoyakubus Bantul. Tahun ini, periode Dewan, 2022 sampai 2024. 2022, Paruki ke-88 tahun ini. Dan 3 tahun atau 2024 nanti, 90 tahun. Tahun, kiranya angka usia yang sangat bermakna untuk gereja kita bercinta. Dan kemarin dan hari-hari ini, tahun ini, kita merumuskan dengan Sapaan Uskupan Agung Semarang. Arah dasar tahun ini, tinggal dalam Kristus dan bergerak, mewujudkan artis ke-88 di masa pandemi COVID-19 ini. Maka kita sebagai Paruki, merumuskan tahun 2022 ini dengan satu kata, Bantul bergerak. Lalu kemarin kita merumuskan tagline Bantul Bernyanyi. 2023, kita merumuskan Bantul Bertumbuh. Namun gue, nanti Dewan Pastoral Paruki merumuskan Tegleng dan makna-makna untuk mengisi tahun 2023. Dan tahun 2024, kita merumuskan juga Bantul Berbuah. Bergerak, bertumbuh, dan berbuah. Dan semoga sungguh itu menjadi harapan. Karena apa? Karena tadi, seperti yang disampaikan beberapa, saya itu sangat bersyukur. Karena di masa yang sungguh istimewa, kalau kita mengatakan secara positif, yaitu masa pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang ragu bahwa ini masa sulit. Masa yang berat, masa yang susah. Dari semua sisi, semua bidang kehidupan, terdampak semua. Dan saya ingat, saya datang Februari 2020, sempat pit-pitan kontel ke SD Karnisius Bantul, SD Karnisius Manting, SD Karnisius Ijenan. Saya punya pit kontel, saya montel ke SD Bantul, SD Manting, dan juga Ijenan. sempat berkelilingi tanpa masker sebulan. Lalu setelah itu, kita semua harus pakai masker dan tidak pergi-pergi, bahkan tidak boleh. yang biasanya itu disuruh ke gereja, ini menggeri curah orang. Ini sangat luar biasa situasinya. Dan kita semua mengalami. Namun saya merasa beruntung berada di Bantul. Mengapa? Karena ternyata yang dulu sempat saya dengar Bantul itu kesilap. Kesilap dengan kugerang, kesilap dengan gajuran. Namun Bantul saat ini dengan bergerak sungguh muncul dan mantel. Bahkan dikenal, dicintai, bahkan dipakai oleh paroki-paroki lain, oleh keuskupan lain, bahkan tempat ziarah, patung wajah kerahiman, dengan bersyukur, ternyata itu ikon rohani, kekayaan rohani, yang hanya satu di bumi Nusantara ini. Sungguh luar biasa sekali. Maka saya merasa sangat beruntung berada di masa pandemi, di paroki ini. Di masa yang tidak mudah, namun saya didorong oleh Romo, oleh Dewan Pasral Paroki, oleh tim pelayanan, oleh Panjenengan semua, untuk tidak menyerah. Situasinya susah, berat, sulit, namun tidak menyerah. Berupaya, dan belajar, melangkah, dengan susah payah. Seperti tadi disampaikan, Kongses, di awal, pertama kali mau membuat renungan, satu kali renungan, disampai berkali-kali, kleru, salah. Lalu waktu itu harus, isolasi mandiri, saya tidak bisa di-take, oleh teman-teman Kongsos, saya singan. Saya minta, diajari Pak Wewe. Pak Wewe, aku diajari, nganggawi, video, untuk membuat renungan, di dalam kamar. Ngerekam Dewi, omong Dewi, diolah Dewi, di-upload, dengan PD-nya, kleru, burung 3I judul. Sungguh, dinamika, yang, mungkin, tidak akan terjadi, kalau saya tidak dimantul. Dan sungguh, saya merasa, sangat beruntung. Maka, saya merumuskan, tagline juga, bahwa kunci kehidupan ini, bergerak. Dan bergeraknya, ditambah, semangat. di-upload, seseorang, saya, oba, berkait, melimpah, mencari, sok kesel, mencari, puji Tuhan, selama, hampir, tiga tahun ini, kok, yu, orang, lorol, parah, atau tidak, perlu, okna, Kemarin sempat Gerogi saat pandemi Ketika diminta minyak suci Romo minyak suci Namun Yang di minyak suci covid Ini mangkat oraya Yang demi keselamatan Di mangkat Sebelum di minyak suci rumah disemprot Sungguh Menemani kumat Dengan melangkah Supaya jadi berkah Dan bergerak ini Tentulah jasmani rohani Kemarin sempat Rosario Membuat rosario online Bahkan luar biasa Rosario online Bantul, Tangerang, Surabaya, Solo Bahkan Karena ada saudara yang dari sini Yang tinggal di Singapura Singapura Bantul Lalu kemudian Ijenan Terus Singapura Bahkan kemudian ada yang Frater Yang tinggal di Vatikan Kemarin Rosario online Bantul, Solo, Surabaya Vatikan Rosario online Itu tidak mungkin terjadi Kalau tidak Pasal pandemi Maka dari itu Bergerak secara jasmani rohani Bergerak dengan semangat Bergerak bersama-sama Maka Di kesempatan ini Saya Merasa Dimaknai oleh Panjedengan Semua Karena saya itu Bukan orang hebat Saya itu Nyanyi Kerpek leru Karena saya Tidak bisa nyanyi Saya itu Namun dibantu Didukung oleh Banyak pihak Di sini Saya belajar Bahkan kemudian Diajari Gawelaku Yang itu Belum pernah Terpikirkan Dalam Hati Pikiran saya Karena Dibantu Bahkan ada Lima Pribadi Adalah Pak Memo Sinta Tiara Mas Aneng Pak Danang Banyak orang Potensi Dimantul ini Nah semoga Kita bisa Bergerak bersama Maka dari itu Sungguh Bantul Makin mantul Mantul benar Mantap Betul benar Dan semoga Ini semua Menjadi Ungkapan Syukur kita Terutama Saya Bahwa Di masa Yang Tidak Ringan Saya diberi Keyakinan Kekuatan Oleh Untang Bantul Dan Di saat Ini Dengan Ungkapan Ungkapan Yang ada Tadi Saya Sungguh Bersyukur Dan berima kasih Menjadi Kekuatan Keyakinan Saya Untuk Mengemban Tugas Dari Bapak Uskup Dimana Akan Benung Benung Tepatnya Memang Parokisan Undang Dua Lalu nanti Saya diminta Sendiri Seperti Bapak Mamoh Menyampaikan Di sebuah Wilayah Namanya Pelamongan Indah Di sana Perumahan Lalu karena Berkembang Paroki Membeli Satu Kapling Untuk Pasturan Jadi Nanti Saya punya Satu Kaping Satu Rumah Jejer Yang lain Jadi nanti Kalau yang lain Goreng Telur Goreng Bebek Dan semoga Oleh Doa Panjeningan Semua Saya Diberkati Untuk Menemani Umat Di Pelamongan Indah Dan semoga Bantul Yang Terus Bergerak Bertumbuh Dan semoga Nanti Berkuah Saya Mendengar Dari Semarang Nanti Mantul Semakin Hari Semakin Mantul Karena Mau bergerak Bersama Seperti Yang saya Sampaikan Di Pemili Hari Ulang Tahun Paroki Ke 88 Kemarin Banyak Sekali Potensi Bahkan Potensial Nah Semoga Sungguh Sungguh Berjalan Bergerak Bersama Dan Akhirnya Untuk Kesempatan Ini Saya Juga Dengan Ketulusan Hati Mengucapkan Terima kasih Atas Berkat Yang Diberikan Pada Saya Selama Di Di Sini Dan Terima Terima Kasih Terima Untuk acara malam Hari Ini Yang Tidak Menyangka Dikemas Dengan Sungguh Luar Biasa Dan Bermakna Dan Terima Kasih Untuk Besok Pagi Mengantar saya ke pelanggungan indah terima kasih dan saya juga mohon maaf atas semua hal yang tidak berkenan pasti ada dan pasti banyak saya mohon maaf dan terakhir mari kita saling mendoakan semoga kita yang lemah ini bisa dipakai oleh Allah menjadi berkah berkahnya dan saya tutup dengan pantun pantun modern pantun modern jaman milenial naik sepeda ke Wonosari ke Brovius beli tiul di pasar murah dari mantel pindah ke pelanggungan indah mas bayu bunga sumeringat matur thank you muah-muah matur muon salam matur kasih berkah dalam dan terakhir saya mengundang Promo Toto lalu lalu Bapak Fani dan Prater Dion eh Prater Dion Dion yang kemarin dipilih Romo Resa untuk menjadi koordinator kaum muda di Kebekepan Jogja Barat dimana nanti ketua komisi kepemudaan adalah Romo Merdi yang akan tinggal di sini maka nanti saya titik kepada Romo Merdi dan Prater Dion untuk disampaikan mungkin di sini saya menulis refleksi karya 2020-2022 singkat saya beri judul menemukan energi paroki paroki santoyogobus bantul jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati badai yang terbuka terbuka yang terbuka yang terbuka beri judul keberat huum selamat menikmati Terima kasih.